bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah anak-anak kita akan bahas soal create out untuk persiapan PAS untuk yang nomor 1 disini ada barisan bilangan persegi panjang kalau dilihat disini barisan pertama ada 2 ini ada 2 x 3 jadi 6, ini ada 3 x 4 ini ada berarti 4 x kesananya 5, akan ada 4 x 5 lingkaran, berarti nanti suku ke 5 akan ada 5 x 6, jadi kalau suku ke 18, pasti 18 x 19, ini kalau dirumuskan UN nya, berarti kan UN sama dengan N x M plus 1 tapi tanpa rumus ini pun juga sudah paham ya, suku ke 18 18 x 19 sama dengan 342, lanjut untuk yang nomor 2 untuk yang nomor 2 disini adalah the next returns of number sequence 3 suku berikutnya dari bilangan 3, 6, 11, 18 kalau kalian cermati 3 ke 6 itu tambah 3, 6 ke 11 tambah 5, ini tambah 7 selalu bertambah dengan angka bilangan ganjil yang berurutan gitu ya, berarti untuk selanjutnya setelah 27, ini 27 tambah 11 yaitu 38 setelah 38, 38 tambah 13 51, 51 terus tambah 15 yaitu 66 jadi, 3 suku berikutnya adalah 38, 51, 66 lanjut yang nomor 3 the next 3 terms of sequence berarti ini juga 3 bilangan berikutnya dari barisan ini ya, oke 3 berikutnya dari barisan ini kalau kalian perhatikan nih dari 3 ke 1 itu dikurangi 2 1 ke 5 itu tambah 4 5 ke 3 kurangi 2 lagi 3 ke 7 tambah 4 lagi kurangi 2 lagi tambah 4 lagi berarti nanti ini kurangi 2 lagi 9 dikurangi 2 berarti 7 7 tambah 4 11 11 kurangi 2 9 nah, begitu jadi 7 ke 11 9 gitu ya kemudian lanjutkan nomor 4 untuk yang nomor 4 ini ada suatu pola bilangan ya yang pertama yang lingkarannya 1 yang kedua lingkaran 1 ini ditambah 4 sekelilingnya tadi 1 tambah 4 nah, 1 tambah 4 tambah lagi 4 ya mengelilingi lagi bagian luar terus main ke sini tambah 4 lagi 1, 2, 3, 4 begitu seterusnya jadi bisa kita rumuskan untuk U1 U1 itu 1 kalau U2 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 1 ditambah 4 ya 1 ditambah 4 kemudian U3 1 ditambah 4 tambah lagi 4 jadi 4 nya 2 kali U4 nya 1 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 lagi jadi 3 kali maka bisa dirumuskan kalau U1 U1 itu 1 ditambah 4 kali N min 1 gitu ya nah, ini 4 ini 3 ini 3 ini 2 dan seterusnya jadi kalau suku ke 83 itu nanti 1 ditambah 4 kali 82 ya 1 ditambah ini berarti 164 328 jadi 329 gitu ya oke, lanjut lagi ke nomor 5 nah, the middle term the middle term itu suku tengah suku tengah itu sama halnya ketika kalian mencari median gitu ya nah, tapi disini berupa number sequence gitu ya jadi ada barisan bilangan nah, untuk mencari suku tengah ini Bede, mohon maaf dulu ini nah, untuk soalnya kalian tahu dulu ini sampai 91 ya nah, itu caranya tinggal suku pertamanya berapa UN U1 maaf ditambah suku terakhirnya UN tinggal dibagi 2 begitu jadi kalau disini ada 1 ditambah 91 dibagi 2 saja ya jadi 92 dibagi 2 46 gitu ya nah, gampang kan ya lanjut lagi ke nomor 6 the sum of multiple of 6 numbers between 200 and 400 nah, ini berarti banyaknya kali jumlah semua bilangan kelipatan 6 antara 200 dan 400 berarti kamu cari dulu kalau bilangan kelipatan 6 kan berarti selisinya dari 1 bilangan ke bilangan berikutnya pasti 6 nah, masalahnya kalau antara 200 dan 400 itu diawali dengan bilangan berapa bilangan yang paling dekat dengan 200 bilangan setelah angka 200 tapi kelipatan 6 itu kan berarti 204 204 204 kan bisa dibagi 6 ya 204 setelah 204 berarti tambah 6 ya untuk kelipatannya jadi 210 tambah 6 lagi 206 dan seterusnya sampai terakhir adalah bilangan yang mendekati 400 tapi tidak sampai 400 dan bisa dibagi 6 kelipatan 6 yang tidak sampai 400 itu berarti berapa 396 berarti ya 396 itu kan bisa dibagi 6 ya nah yang ditanyakan adalah jumlah semuanya ini 204 tambah 210 tambah 216 sampai berikutnya tambah 396 kalau perhatikan kita perhatikan ini kan berarti barisan aritmetik dengan A nya 204 bedanya adalah 6 nah yang dicari adalah SN pertanyaannya ini SN itu S berapa apakah S 15 apakah S 20 apakah S 100 ya kita gak tahu ini akan ada berapa bilangan sampai 396 cari dulu N nya caranya bagaimana masukkan rumus UN UN sama dengan A ditambah N-1 kali B UN nya disitu 396 sama dengan A nya 204 ditambah N-1 bedanya adalah 6 396 sama dengan 204 ditambah N-6 396 sama dengan ini 198 ditambah 6 N jadi N nya nanti 396 dikurangi 1 98 berarti 198 berarti nanti ketemu N nya adalah 33 berarti SN yang dicari adalah S33 rumusnya apa SN SN sama dengan bisa N per 2 A plus UN berarti S33 sama dengan 33 per 2 A nya adalah ini 204 ditambah UN nya adalah U33 396 berarti ini 33 per 2 dikalikan berarti 600 ya berarti 99 99 900 oke lanjutkan nomor 7 nomor 7 diketahui suatu barisan geometri dengan suatu barisan geometri diketahui suku ketiga dan suku kedelapannya adalah 12 dan 384 ini ditanyakan suku ke 11 oke kalau geometri nanti pakainya per berarti ini kita tulis dulu U U3 U3 itu 12 U8 itu 384 dari yang besar atau yang kecil aja ya supaya gampang U8 per U3 berarti kan 384 per 12 U8 itu AR pangkat 7 U3 itu AR pangkat 2 sama dengan ini bagi 12 itu berarti 32 ya nah hanya kecoret R pangkat 7 per R pangkat 2 itu R pangkat 5 R pangkat 5 32 nah coba 32 itu kan 2 pangkat 5 R pangkat 5 sama R pangkat 5 otomatis R nya 2 nah ini udah 2 ketemu masukkan ke salah 1 bisa ini bisa ini ambil yang kecil aja U3 nya 12 U3 sama dengan 12 U3 itu AR pangkat 2 padahal R nya 2 masukkan A kali 2 kuadrat sama dengan 12 berarti A nya 12 dibagi 2 kuadrat 4 berarti A nya 3 yang ditanyakan suku ke 11 itu berarti AR pangkat 10 A nya 3 R nya 2 pangkat 10 berarti 3 kali 2 pangkat 10 berapa ya 2 pangkat 5 itu 32 2 pangkat 6 itu 64 2 pangkat 7 itu 128 2 pangkat 2 pangkat itu 256 2 pangkat 9 512 2 pangkat 10 berarti 1024 nah berarti 3 kali 1024 sama dengan 3070 maaf 3072 begitu ya oke lanjut lagi ke nomor berikutnya nomor 8 given point ya diketahui disitu ada beberapa titik yang mana titik yang berada di kuadran 2 perlu kalian ketahui dulu kalau di diagram kartesius atau koordinat kartesius yang diantara sumbu X positif Y positif ini kuadran 1 namanya kemudian ini kuadran 2 ini kuadran 3 ini kuadran 4 titik min 3,2 min 3,2 berarti di kuadran 2 berarti A min 1,5 min 1,5 B juga di kuadran 2 min 2,5 min 2,5 oh daerah sini kuadran 3 berarti bukan 6,2 6,2 di kuadran 1 bukan 2,6 kuadran 3 bukan juga min 8,3 kuadran 3 bukan juga berarti A dan B berarti jadinya di kuadran 2 adalah X nya negatif Y nya positif A sama B begitu ya lanjut kita ke nomor 9 oke untuk nomor 9 diketahui titik A, B, C maaf A, B, dan R jadi ketiga-tiga tersebut dihubungkan akan membentuk bangun apa ya ya silahkan ini di apa namanya dibuat saja ya gambar aja 4 1 2 3 4 1 2 ini A B nya 2,3 2,3 jadi disini 3,4 itu 2 3,4 begini set set ya ternyata segitiga ya banget terus aja segitiga sembarang segitiga sembarang kemudian lanjut ke nomor 10 given read point coordinate berarti diketahui koordinat disitu membentuk suatu apa kait layang layang ya berarti dibuat aja dibikin aja min 4,3 min 4 1 2 3 4 1 2 3 disini A 2,6 1 2 3 4 5 6 berarti disini ini B 6,3 3 4 5 6 3 berarti disini ini C nah digambar aja set set otomatis nanti nah titik D nya pasti disini ini ini berapa jaraknya 1 2 3 1 2 3 berarti disini ini ya 2 2 3 2 3 6 gini 2 berarti 2 koma 0 ya ini titik D nya gitu lanjut nomor 11 oke untuk nomor 11 ini diketahui ada titik seperti ini ditanyakan if the abscess of point A, B, C, N, D are added the result is kalau kalian ketahui abscess abscess itu adalah bagian X dari suatu koordinat jadi misalnya A nya disitu adalah negatif 3 koma 5 berarti ya ini abscess nya min 3 tambahin aja ya A nya min 3 ditambah B nya ini kan 1,4 berarti 1 C nya ini 6,2 berarti 6 ditambah D nya ini min 2 min berapa itu ya min 2 gitu udah tambahin ini min 2 min 2 4 min 2 2 nah gitu ya oke kita lanjutkan untuk yang nomor 12 ke bawah di video yang berikutnya ya oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh